Intro Sementara itu pemerintah Tiongkok resmi mengucurkan dana hingga mencapai 31,6 miliar yuan pada Senin waktu setempat dimana dana tersebut akan digunakan untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona. Sementara itu pemerintah Tiongkok secara resmi mengucurkan dana hingga mencapai 31,6 miliar yuan atau setara 61,93 triliun rupiah pada hari Senin waktu setempat dimana dana tersebut akan digunakan untuk fasilitas medis guna mengatasi wabah penyebaran virus corona. Menteri Keuangan Tiongkok Liu Kun mengatakan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah kali ini akan dialokasikan untuk memastikan persediaan suplai alat-alat kesehatan dan langkah-langkah pengecekan yang dilakukan sesuai dengan target. Sementara itu National Development and Reform Commission juga terus mendorong para produsen obat di Tiongkok untuk memproduksi alat-alat kesehatan, vaksin penyembuhan, serta terus berkomitmen untuk merilis kebijakan-kebijakan lain demi menghadang penyebaran virus corona yang lebih jauh. Ada pun guna mendukung komitmen tersebut, pemerintah negeri Tirebambu tengah menyiapkan langkah strategi diantaranya ialah mendukung pembiayaan, lisensi, fasilitas kesehatan dan bahan mentah, serta membeli produk-produk yang tidak terjual. Berbagai sumber, IDX Channel.